Halo teman-teman seller, selamat datang kembali di channel saya Belajar Baremburhan dan pada video kali ini saya mau sharing bagaimana sih caranya bisa dapet omset 200 juta hanya dalam waktu 1 hari dan ini menggunakan fitur iklan terbaru yaitu GMV Max gitu ya dan mungkin tidak bekerja di semua seller tapi seenggaknya disini saya mau sharing toko yang seperti apa ini yang bisa dapet omset segitu hanya dalam waktu 1 hari dan ini mengalami peningkatan yang cukup luar biasa gitu ya nah pertama tokonya itu adalah toko fashion teman-teman jadi kategorinya ini adalah kategori fashion kemudian yang saya lakukan adalah dulu ini itu marginnya cukup tinggi di atas 40-50% nah dengan adanya fitur GMV Max ini karena lebih terukur ROASnya saya mencoba untuk menurunkan menurunkan margin profit yang diambil dari total penjualannya gitu jadi saya ambil sekitaran 35% teman-teman karena tokonya ini adalah toko mall toko mall hanya ambil 35% jadi teman-teman itu nanti biaya mall itu kan sekitar 15,7 15,7 jadi kita cuma punya sisa sekitar 20 kurang sedikit persen sisa margin yang kita bisa alokasikan untuk biaya marketing dan lain-lain nah dengan angka 20% itu saya menentukan bahwa rasio iklan yang bisa ditanggung untuk beban marketingnya itu maksimal di angka 10% dengan tujuan nanti biar laba bruto setelah biaya marketing setelah potongan admin shopee itu di angka kisaran 10% gitu ya teman-teman nah nanti sisanya yang laba bruto 10% nanti kan kita kurangi dengan biaya operasional sewa dan lain sebagainya itu kita targetkan di angka 5% gitu ya untuk itu kita harus mencapai sebuah GMV maksimal sekian dan disini kita berhasil meningkatkan GMV dalam satu hari itu kisaran 200 juta dan ini meningkat 30% dari hari sebelumnya dan ini terus meningkat terus meningkat kita gak tau nanti peningkatan sampai mana terus apa yang saya lakukan pertama tadi adalah kategori fashion kedua itu adalah marginnya itu di 35% kemudian berikutnya itu yang saya iklankan itu tidak semua produk teman-teman tapi hanya produk-produk yang masuk dalam kluster A dan kluster B kluster A itu apa kluster A itu adalah produk-produk yang memiliki konversi yang tinggi tetapi trafficnya juga tinggi ini saya paksa juga untuk iklankan tujuannya apa tujuannya pasti efektivitas kemudian karena kita memiliki tujuan efektivitas jadi saya itu menargetkan target ruas yang cukup tinggi karena tadi kan kita maksimal itu kan di 10 ya jadi mungkin target ruas yang disini itu kita mungkin di target ruas 20, 15 jadi nanti beban iklannya itu di angka 5-7% aja kemudian berikutnya yang kluster B kluster B ini adalah produk-produk yang konversinya itu tinggi tapi trafficnya masih rendah otomatis tujuan iklan kita itu adalah untuk perbaikan produk tersebut jadi untuk produk-produk di kluster B itu nanti kita setting ruasnya itu di angka 10 flat semuanya dan nanti akan kita evaluasi nah kemudian untuk produk kluster C dan kluster D gimana? karena kita fokus pada hero-hero produk dulu kita tidak ada budget untuk peningkatan konversi untuk bulan ini jadi seluruh budget marketing itu kita alokasikan ke dalam iklan untuk ngejar traffic, untuk ngejar GMV-nya kita push dalam peningkatan traffic-nya dan alhamdulillah traffic-nya benar-benar meningkat GMV-nya juga meningkat hingga bisa sampai 200 juta perharinya 200 sekian ya, saya lupa juga nah berikutnya gimana cara evaluasinya apakah semua iklannya itu berjalan lancar? tidak teman-teman, tidak jadi ternyata produk-produk kluster A yang traffic-nya sudah bagus, konversinya sudah bagus itu jalannya lebih bagus dia lebih nurut dan bahkan dia itu melebihi dari ekspektasi target ruas yang kita tentukan tapi yang produk B ini ternyata ada beberapa iklan itu yang tidak mau konsumsi tidak mau konsumsi biaya iklannya dia jadi gimana sih? kenapa kok dia tidak mau konsumsi? ya jelas karena GMV-max ini itu kan juga berhubungan dengan traffic organiknya gitu teman-teman jadi ketika traffic-nya itu emang rendah meskipun konversinya tinggi itu berarti saya nilai konversinya itu adalah konversi kebetulan tapi ada juga beberapa produk itu yang dia itu jadi naik jadi naik traffic-nya dia bisa nanti pelan-pelan akan masuk ke dalam kluster A akan jadi hero produknya kayak gitu ya teman-teman jadi itu yang saya bisa sharekan dulu kategorinya apa margin profit-nya berapa kemudian target ruasnya berapa tadi untuk kluster A kita set target ruas di kisaran 15-20 jadi nanti dengan target ACOS itu di angka 5-7% kemudian yang kluster B itu kita maksimalkan di angka 10% gitu ya untuk ACOSnya jadi untuk target ruasnya kita juga set di 10 itu flat semuanya saya set segitu nah tapi ini semua tentu akan berbeda dengan toko teman-teman jadi jangan di plak-plak langsung oh saya berarti set 10 oh saya berarti set 7-15 saya set 20 itu tergantung dari margin profit teman-teman sama strateginya capaian GMV-nya itu berapa teman-teman jadi teman-teman harus tahu rasio beban operasionalnya nanti itu berapa kemudian teman-teman target-target GMV-nya itu berapa gitu ya target GMV-nya itu berapa kalau tadi misalkan oh dengan 200 juta beban marketing yang kita keluarkan itu adalah 10%nya jadi sebisa mungkin dalam waktu satu hari satu hari itu dia mengeluarkan biaya iklan 10%nya teman-teman nah jadi cukup-cukup lumayan gitu ya dan ini juga ada efek negatifnya juga ham itu 200 juta itu dikuasai dikuasai dikonsumsi oleh beban iklan gitu ya jadi GMV-nya itu emang ketika dipakai hampir gak ada organiknya yang ada organiknya cuman cuman berapa persen lah kecil banget lebih dari 90%nya itu sekarang pendapatannya diakui di iklan gitu dan apakah itu bagus ya tentunya dibilang bagus sih tidak ya harapannya kan kita tetap ada pendapatan organik cuman untuk mengejar pendapatan organik itu untuk saat ini kok saya rasa cukup lebih rasional mengejar pendapatan dari iklan bukan gak mungkin bisa bisa tapi butuh sabar ya kan butuh sabar nah kalau yang saya lakukan itu adalah untuk akselerasi untuk akselerasi jadi pay for win jadi kayak kita pay for win banget jadi kayak kita bayar untuk menang gitu ya bayar untuk menang dan itu kita akui gitu ya tapi ya goals-nya adalah gimana biar laporan keuangan kita itu tetap sehat gitu ya teman-teman jadi silahkan nanti dihitung teman-teman dihitung dulu kira-kira target omset atau GMV teman-teman itu berapa kalau teman-teman misalkan dihitung dulu oh teman-teman sewa punya karyawan misalkan satu kemudian bayar listrik dan sebagainya itu oh ternyata itu biayanya adalah 5 juta misalkan gitu dan saya pengen biaya operasionalnya itu rasionya adalah 5% berarti teman-teman harus bisa menghasilkan omset sebesar 100 juta kan gitu jadi teman-teman bisa menciptakan target omset yang ingin dicapai itu berapa supaya kita bisa achieve untuk profitnya gitu ya teman-teman dan enaknya dengan GMV Max ini telah saya pelajari adalah kalau dulu-dulu mungkin susah jualan dengan margin rendah tapi justru dengan adanya GMV Max ini saya kira untuk main-main di angka margin 30% bahkan yang di bawahnya itu masih bisa lebih aman teman-teman kenapa? karena kita udah mengatur target ruasnya kita udah mengatur target ruasnya dan itu nanti iklan itu tidak sembarang iklan karena GMV Max itu dia berkolaborasi dengan traffic organiknya nah nanti ke depan saya juga akan share-share video-video yang mendaging-daging tentunya diawali dengan clickbait-clickbait yang menarik gitu ya maaf ya saya biasanya gak pake clickbait tapi ini ya biar laku aja videonya karena biasanya gak laku gitu ya jadi saya pake clickbait di awal gitu ya biasanya gak suka flexing-flexing kayak gitu tapi faktanya memang biasanya suka banyak yang video-video diawali dengan dengan hal yang sebagai hook kayak gitu itu lebih menarik tapi yang penting saya bisa share video-video itu tetap bermanfaat meskipun sedikit ilmunya gitu ya nanti ke depan saya akan bongkar mungkin dalam waktu deket ini karena yang lagi tren adalah GMV Max kita akan bongkar segalanya nah temen-temen yang pengen tau tentang apapun di GMV Max komen ya komen komentar apa yang temen-temen tanyakan nanti pertanyaan yang bagus akan saya angkat saya buatkan video untuk penjelasannya seperti apa gitu ya dan temen-temen saya biasanya jarang-jarang minta-minta tapi kali inilah please tolong tolong saya saya pengen ningkatin follower sama subscriber jadi tolong lah tolong yang suka sama video ini dibantu klik like-nya ya klik like-nya aja ya kan kita gak saya gak jualan membership gak jualan apa namanya membership YouTube ataupun IG tapi saya cuman minta tolong dibantu untuk di-share videonya kalau ini bermanfaat supaya apa supaya temen-temen disana yang tidak punya budget banyak untuk belajar bisa mengakses materi yang bagus secara gratis gitu ya kalau yang punya budget boleh mau ikut course tapi saya mungkin akan menyediakan yang gratis-gratis aja tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada perkelasan tidak ada perkorsan tidak ada membership tidak apa yang penting saya cuman minta like temen-temen like komen kemudian kita aktif disini diskusi kemudian tolong di-sharekan ke temen-temen yang lain supaya mendapatkan video-video yang bermanfaat ya gitu ya oke gitu temen-temen video kali ini semoga bermanfaat sedikit aja dari saya sebagai pembuka saya mau mulai aktif lagi ya mungkin bikin-bikin video semoga bisa nanti bisa istikomal bisa konsisten gitu dan harapannya temen-temen juga bisa mendukung dengan subscribe dengan share dengan like dengan komen di video-video saya tanpa perlu saya gak gak buka membership membershipan belum ada rencana sih ya untuk waktu dekat ini temen-temen bisa nikmati semua videonya secara gratis dan tolong untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab gak usah lah diambil-ambil video saya diperjual belikan gitu ya kalau temen-temen mau nge-share video saya di-share aja secara gratis karena saya buatnya juga gratiskan gitu ya jangan diperjual belikan gitu ya video-video saya silahkan di-share kemudian di-share ke temen-temen yang lain gitu sampai jumpa di video selanjutnya dan seperti biasa pesan terakhir saya tidak ada kata terlambat untuk belajar sampai jumpa di video selanjutnya